Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Bang Awe Alhamdulillah Dekat bedaan Bagaimana Sebelum Saya sudah Terima Perkumpulan Praktisi dan terapis Metafisikan Santara Tanya Kebetulan Bang Awe Ini adalah Ketua Umumnya Saya Saya mau juga bertanya-tanya dong Apa itu PPDNN Atau Ketua Kompetisi Dan Praktis Metafisikan Santara Saya mau bertanya Bang Awe Biar Publik tahu Apa tujuan Dibuntuknya Perkumpulan ini Dibuntukkan 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 Jadi Dibuntukkan Selain itu Selain itu juga kita Berharap Selain seni budayanya Juga adalah Keilmuan-keilmuan Nusantara yang Ada di Nusantara ini Itu Angkat gitu Karena selama ini Saya melihat Justru malah Keilmuan-keilmuan Yang menurut saya Impor dari luar Contoh misalnya Hipnosis lah Hipnosis sendiri itu Sudah mendapat Pengakuan dari Pemerintah Lewat asosiasinya Dan lewat Perkumpulan-perkumpulannya Sementara Untuk Keilmuan Nusantara sendiri Ini masih berdiri Sendiri-sendiri Dari situlah Saya dengan Beberapa jajaran Dewan Pendiri Sepakat untuk Mendirikan Kumpulan ini Jadi ini untuk Agar ada Wadahnya gitu ya Betul Agar ada Wadahnya Berbagai Praktisi Terapis Metafisik Apa saja Kegiatan-kegiatan Di dalamnya Itu seperti Kita Memberikan Edukasi Sosialisasi Terkait Seni budaya Dan juga Keilmuan-keilmuan Yang ada di Nusantara Apalagi Saat ini Temenkes Itu Menyatakan Bahwa seluruh Pengobat tradisional Itu masuk Kedalam ranah Terapi komplementer Nah dimana Terapi komplementer ini Itu sinergi Dengan nakes Bahkan Saya ngajar Beberapa Di rumah sakit Klinik Dan lain-lain Itu saya ngajar nakes Saat itu Tahun kemarin ya Dimana Kita masih Masih pandemi Dan Masih dalam Kondisi lockdown Saat saya ngajar Secara online Pun Itungannya Peserta seminarnya Saat itu Mendapatkan Setara dengan Dua SKP Nah kesini kan SKP Dimana Itu SKP nya Fungsinya juga Nanti salah satunya kan Untuk Kelanjutan praktek Mereka juga Jadi Setara dengan Dua SKP Sementara Untuk Pelatihan-pelatihan lain Saya tahunya Waktu itu malah Rata-rata cuma Satu SKP Untuk pelatihan Saya waktu itu Dua jam Karena dengan Dua SKP Kerjasama dengan PPNI Jawa Barat Oh Persatuan Perawat Jawa Barat Jadi ada Kesehatan di dalamnya juga ya Ada Ya ada banget Terus Di Permenkes yang lain Juga kan Kita pengobat tradisional Itu diarahkan Untuk memiliki Yang namanya STPT Tanda pengobat tradisional Nah Salah satu syarat Untuk Kita mempunyai STPT ini Adalah Adanya rekomendasi Dari asosiasi Asosiasi Yang terbentuk Saat ini ya Hitungannya ada Asosiasi herbal Hipnosis Dan lain-lain Karena modalitas Untuk didin kesitu Ada tiga Satu Pijat Dua herbal Tiga olah pikir Nah Keilmuat Nusantara ini Sama dengan Hipnosis sebenarnya Dimana Lebih cenderung Dengan modalitas Olah pikir Dimana kita Mengolah Daya pikir kita Daya batin kita Dan Istilahnya Kondisi-kondisi Meditatif Kondisi meditasi Apa semuanya Hingga akhirnya Kita mampu Menciptakan Satu bentuk Bilip sistem Yang akhirnya Bilip sistem ini Yang menimbulkan Kehajaiban Dalam hidup Oh Jadi Ibaratnya Ibaratnya Jiwanya lah Disitu ya Iya Lebih ke arah Pengolahan jiwanya Wah Nah Kondisi orang sakit Sendiri juga kan Jiwanya agak Guncang lah Karena Pastinya dia juga Merasa gimana Gitu kan Dengan kondisi itu Disitulah Peran Dari para praktisi Yang ada di Nusantara ini Sebenarnya Luar biasa banget Karena saya sendiri Jujur aja Saya juga Salah satu Perintis Pelatihan-pelatihan Hipnotis Yang ada di Indonesia Hitungannya Saya paham banget Apa itu Hipnotis Dan Saya melihat Bentuk Kecelarasan Antara hipnosis Yang katanya Diklaim dari Barat Ini Keiluman Barat Justru di Indonesia Ini lebih luar biasa Karena ada Kemarin Teman saya Salah satu Penyusun Kurikulum Untuk hipnosis Di Kemendikut Babesun Adi Basuki Widodo Itu Bilip Bahwa Salah satu Tokoh Yang ada di luar Itu Melaksana Penelitiannya Selama Enam bulan Itu di Papua Dan Enam bulan Berikutnya Di Pulau Bali Mereka Masukan riset Fesis Literasi Dan lain-lain Akhirnya Dibawa keluar Dan ini Dijadikan Satu Pedoman Keiluman Buat mereka Dan akhirnya Dijual lagi Di Indonesia Ini yang bikin Miris Dan Akhirnya Kan Justru Kita Iknosis Itu yang Buat Orang Tidur Ditanya Itu Iya Yang seperti Dijakku Ya Bisa Kutung Bisa Ya bisa Wah Wah Juga Juga Ini Ini Bahaya Ini Kalau Ini Korupto Saya Bagian dari Printis Ya Saat itu Kan Kayak Almarhum Bapak Hipnotis Indonesia Pak Yan Nurindra Terus Ada Romo Dewa Terus Ada Pak Toto PDY Surabaya Dengan NLP Nyo Unistic Program Terus Ada Mas Rahafat Banyak Rekan-rekan Perjuangan Saya Saat itu Nah Dan Saat itu Kita Masih Komit Tetap Ngejunjung Yang istilahnya Anah Tradisi Nusantara Hipnosis Yang berkembang Sendiri Malah Menurut Saya Pribadi Ini Sok-sok Bahar Banget Saya Bisa Jadi Sepuluh Pasir Ya Kan Sajar Kepuluh Najar Tadi Tadi Sebelum Kesini Kapan Oke Berarti Pengobatan Hipnosis Apa Saya Lihat Itu Terlimbat Termasuk Tidak Dalam Kelompok Kayak Praktisi Terapis Metafisika Itu Masuk Masuk Masuknya Masuk Jadi Kalau kita Bicara Tentang Metafisika Asumsi Bahwa Metafisika Itu Tentang Fenomena Gaib Aja Sebenarnya Metafisika Itu Salah Satu Cabang Keiluan Filsapat Benarnya Filsapat Jadi Hukum Tabur Tua Semuanya Harus Dipehatikan Jadi Misalnya Udah Tau Grimis Mandi Hujan Ya Otomatis Gila Nah Ini Juga Harus Dikuasai Sama Praktisi Terapis Jadi Kalau Kita Datang Tayan Pasien Dia Sakit Apa Kita Harus Taham Filsapat Filsapat Ya Oh Ini Gula Oh Ini Terlalu Banyak Pikiran Makanya Tensinya Juga Tinggi Yaitu Hukum Hukum Itu Berlaku Di Metafisika Jadi Semuanya Goib Saya Justru Malah Bilang Ini Semua Ilmiah Sebenarnya Yang paling Terkenal Master Limbat Salah Satunya Master Limbat Menarik Mobil Pakai Gigi Itu Awal Kalau Master Limbat Justru Malah Bukan Pakai Gigi Jadi Dia Pakai Kulit Ya Itu Metafisika Metafisika Kutung Juga Ada Di Dalam Ada Ada Wah Manus Ini Karena Dulu Juga Saya Adik Yang Tentang Di TNI Dan Bahkan Di Belimut Pernah Saya Lihat Di Dimana Ada Atraksi Tari Mobil Begitu Saya Bilang Ini Wartus Sama Yang Dikeritakan Bang Bang Awai Sama Yang Pernah Saya Lihat Di Tentang Makan Bulim Makan Kacar Ada Dua Di Tentang Ada Saya Beberapa Kali Ngisi Di Beberapa Instansi Termasuk Instansi Militer Gitu Gitu Saya Misi Terkadang Salah Satunya Buat Kebutuhan Upacara 17 Amstus Karena Biasanya Ada Pertunjukan Atau Ulang tahun Mereka Biasanya Kerja Sama Dijak Di Institusi Instansi TNI Mantap Banyak Ilmunya Ini Ya Pengobatan Metafisika Hipnotis Ada Yang Seperti Selain Itu Ini Yang Teknis Teknis Ini Seperti Untuk Strategis Seperti Apalagi Kejatan PP TN TN Terkait Masalah Budaya Kita Contoh Ya Apakah Ada Bisa Mengurus Sesuatu Kekayaan Budaya Yang Deku Dinesa Seperti Kan Reok Ini Lagi Ramai Diakui Sama Malaysia Kira-kira Perkumpulan Kertisi Dan Terapis Metafisika Menteri Bisa Mengurus Seperti Itu Biar Ada Pengakuan Dari Dunia Interna Ya Itu Salah Satu Komit Kita Untuk Memperjuangkan Seni Budaya Yang Ada Di Indonesia Karena Ini Warisan Dari Leluhur Kita Warisan Dari Orang Tua Kita Jadi Saya Sama Tim Itu Kemarin Coba Mengamati Dulu Ternyata Kita Ini Kurang Sama Yang Namanya Literasi Pencatatan Pencatatan Jadi Saya Juga Merhatiin Rata-rata Pelaku Seni Budaya Misalnya Mereka Bermain Debus Mereka 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 Dan Itu Dilatih Secara Turun Temurun Kan Padahal Seharusnya Ada Satu Bentuk Literasi Atau Pencatatan Jadi Misal Dari Sebelum Pertunjukan Awal Pertunjukan Tengah Pertunjukan Ending Pertunjukan Itu Harus Seperti Apa Ini Urutannya Harus Rapi Jadi Akhirnya Ada Standarnya Terus Kalaupun Orang Belajar Itu Nanti Ada Standar Kelulusannya Oh Orang Ini Bisa Dinyatakan Main Debus Kalau Dia Udah Menguasai Ini Semua Kalau Dia Masih Nah Ini Makanya Kemarin Ada Program Sertifikasi Juga Untuk Menyatakan Kompetensi Seseorang Nah Makanya PPTMN Juga Nanti Insyaallah Akan Terkait Dengan BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi Untuk Mengangkat Juga Profesi Dari Pala Praktisi Seni Budaya Karena Mau Diakui Atau Tidak Pemain Seni Budaya Saat Ini Mungkin Dia Memainkan Seni Budaya Tapi Dikati Bum Terus 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 Terriawan Atau Guru Bukan Seni Budaya Nah Ini Juga Yang Bagian Kita Akan Perjuangkan Supaya Profesinya Diakuin Nah Di Sisi Lain Setelah Kita Melakukan Pencatatan Otomatis Kita Melakukan Pendaftaran Entah Itu Hakinya Atau Hak Patennya Kalau Di Indonesia Sendiri Kita Belum Mendapatkan Hak Patennya Dan Pengakuan Secara Nasionalnya Bagaimana Kita Memperjuangkan Secara Internasionalnya Ke UNESCO Jadi Saya Belum Tercatat Sebagai Ketua Yang Budaya Kita Di Dunia Belum Baru Chris Oh Baru Chris Ya Chris Obatik Ya kan Nah Jadi Mungkin Ini Jadi PR Kita Juga Jajaran Pengurus Di PPTMN Nanti Kita Bakal Mulai Melakukan Riset Analisa Melakukan Pencatatan Nah Dari Situ Nanti Kita Pendaftaran Bukan Atas Nama PT MN Nanti Insya Allah Kita Bakal Daftarkan Atas Nama Anak Bangsa Indonesia Wah Luar biasa Pemasuk Kayak Ini Ramuan Ramuan Pobat Tradisional Masuk Masuk Ya Kayak Di Cina Ini kan Berkembang Tuh Pobat Dari Cina Ramuan Ramuan Betul Saya juga Bisa Bisa Bangan Justru Malah Indonesia Itu Ya Negeri Kita Itu Negeri Surga Tanaman Apa Aja Sebenarnya Ada Obat Obat Racun Semua Ada Belum Tentu Disana Tumbuh Disini Justru Malah Tumbuh Nah Ini Kurangnya Apa Ya Kurangnya Satu Wadah Yang Tidak Mengumpulkan Ada Asosiasi Asosiasinya Tapi Saya Melihat Ya Mohon Maaf Saya Melihat Mereka Juga Kurang Bersosialisasi Jadi Akhirnya Masyarakat Kurang Mengetahui Bahwa Udah Ada Asosiasi Herbal Apa Segala Macam Itu Udah Ada Ini Luar Biasa Penubatan Tradisional Remuan Dari Kita Dari Bangsa Mesea Kenapanya Kayak Kemarin Ada Teman Saya Dia Kena Sakit Lampung Eh Minum Lu Mau Banyak Udah Ini Dari Cina Remuan Dari Cina Apakah Di Indonesia Tidak Ada Tanaman Itu Apa Tidak 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 Betul Tapi Ini Kalau Bicara Seperti Gini Juga Dan Kadang Kekait Mainship Orang Kita Itu Kadang Lebih Cenderung Saat Produk Dinyatakan Dari Luar Lebih Free Buat Membeli Akhirnya Pemerintah Sempat Menggalakan Cintai Produk Indonesia Nah Ini Juga Mungkin Yang Bakal Kita Perjuangkan Juga Bahwa Harus Membuktikan Bahwa Herbal Kita Tidak Kalah Hebat Dengan Herbal Hebat Dari Luar Saya Kasih Contoh Saya Dulu Ada Salah Seorang Ajudan Saya Namanya Sitiawan Masih Prada Dia sakit Sakit Apa itu Siap Tipis Kemandan Kamu Berobat Siap Ini Ada Saya Mau Obat Sendiri Diajarkan Seseorang Tua Dia Cari Cacintana Dia Gosek Sombuh Sombuh Tetapi Kenapa Di Indonesia Bumi Tidak Dibuat Ada Kapsul Ya Seperti Seperti Fermin Isinya Itu Cacin Itu Bahasanya Dari Fermes Fermes Itu Cacin Iya Tapi Saya Ngomong Ke Keng Sajar Saya Bila Andai Kata Di Obat Itu Ditulis Dengan Bahasa Indonesia Mungkin Isinya Itu Pisang Kekok Sesisir Wow Isinya Itu Kayak Isi Jahe Iya Amin Karena Dulu Saya Dalam Min Cuali Wah Cucu Main Kira-kira Kalau Sendainya PP DNN Ini Semakin Besar Ada Nggak Kesana Untuk Meracik Obat Untuk Herban Dalam Negeri Yang Kerjasama Dengan Apa Kita Ada Rencana Kesana Cuma Saya Tetap Berpikir Biar Gimanapun Ini Nggak Lepas Dari Tradisi Indonesia Jangan Sampai Kalaupun Kita Meracik Herbal Jangan Sampai Ada Unsur Kimianya Sedikit Jadi Biarkan Herbal Murni Dengan Depkes Tetap Departemen Kesehatan Tetap Kemarin Saya Sudah Nanya Ke Kang Sajar Bagaimana Mengurus BP POM Karena Anggota-anggota Kita Banyak Perajik Herbal Kang Sajar Sudah Siap Ngebantu Proses Pengurusannya Jadi Tetap Kita Ikuti Arahan Apa Yang Diarahkan Sama Pemerintah Yang Di Atur Pemerintah Di Kalimantan Ada Ibu Yang Sudah Denkuk Benar Ada Lebih Dari Satu Orang Iya Belum Yang Iya Banyak Juga Kayak Ahli Ahli Patah Tulang Dari Cimande Selama Ini Mereka Cuma Lewat Mulut Kemulut Tanpa Publikasi Yang Ini Yang Akhirnya Mereka Tetap Terendap Ini Pengalaman Istri saya Waktu saya Ina motor Itu Patah Tiga Saya Bawa ke Rumah Sakit Mereka harus Dioperasi Biayanya Akhirnya Dibawalah Ke Salah Satu Tempat Di Cimubur Kalau Enggak Salah Ya Ada Di Ternyata Disitu Diluruskan Saja Gak Ada Pakai Cibubur Yang Dekat Cikias Ya Dekat Cikias Ya Dekat Dekat Ya Ya Kan Itu Obatnya Obat Obat Terus Tidak Dioperasi Ya Yang Buntulah Sampai Sekarang Alhamdulillah Sudah Saya Jalan Ini Nah Ini Kalau Dipublikasi Artinya Kota Tulang Yang Sudah Keluar Tulang Masih Bisa Nabi Ini Jalan Yang Tau Ya Bang Itu Bagian Yang Saya Anggap Jadi Program Kerja Buat Kita Akhir Akhir Nanti Di PPT MN Ini Mengapus Tidak Hal Yang Apa Patatulang Jadi Saya Berharap Kita Mampu Menjadi Wadah Untuk Seluruh Pengobat Tradisional Yang Ada Di Musad Terutama Yang Keilmauan Benar-benar Warisan Dari Lenggur Kita Gitu Di Indonesia Kayak 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 Tadi Kambli Ternyata Lenggur Kambih Dari Terapis Metafisik Ada Semua Ada Semua Yang Ada Artis Artis Ada 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 Kita Buat Pelipokan P Taik Ya Di Bang Tidak 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 Situ Tidak 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 Acaranya Kapan Bang Insya Allah Kalau Tidak Ada Halangan Yang Gimana Gimana Kita Selenggarakan Deklarasi Kita Nanti Di Tanggal 18 Februari Di Hotel SM Cibitun Hotel SM Cibitun Tanggal 18 Jam Berapa Sampai Jam Berapa Dia Sepertada Publik Yang Kita Mulai Jam 12 Karena Pertimbangan Saya Ini Kan Rekan Kita Dari Wilayah Mereka Harus Berkesawat Harus Terlambat Kalau Kita Mulai Pagi Nanti Terlambat Jadi Kita Mulai Dari Jam 12 Sampai Jam 4 Terus Nanti Kita Break Dulu Nah Malamnya Baru Kita Mengadakan Raker Internal Bentar War Wil Terbuka Untuk Sulur Indonesia Terbuka Bukan PPTMN Terbuka Bukan Siapapun Yang Mau Gabung Yang Penting Dia Cinta Tanah Air Cinta Sama Seni Budaya NKRI Harga Mati Berarti PPTMN Ini Murni Untuk Kita Menganggap Budaya Kita Dan Tidak Terkontaminasi Oleh Politi Praktis Tentunya Masalah Politi Perkir Salah Padi Yang penting Saya Juga Sering Nyampein Walaupun Anggota Kita Rata-rata Udah Jadi Guru Guru Besar Di Wilayah Masing-masing Saat Di PPTMN Mereka Harus Ngebuka Ngebuka Egonya Sehoro Tidak Maksud Enggak Sambung 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 Dulu Siapa 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 Seperti bagaimana aku menciptakan tanah air Oh Sebagai seorang nasionalis Cintaan air sebagai orang Beneran Bicara agama saya cinta Saya muslim ya Saya cinta Cinta paling utama kita sebagai warga negara Cinta tanah air Cinta ke istri Kalau dia istri cinta ke air Baru Itu kan saja Gua Yang namanya sudah cinta itu kan Ibaratnya Ibaratnya orang bilang Tai kucing Ya Seperti ini Gerakan nasional Ya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ambil cintanya oleh negara lain Nah ini salah satu fungsi Daripada PPTB ini sendiri Masuk pengobatan alternatif Ya Masuk yang saya ini Kalau saya mampu hipnotis Dan saya dikasih kuasa oleh pemerintah Ya kan atau mungkin KPK Ya Masuk disitu Ya kan Presiden sudah bilang Kalau ada koruptor Tarik asetnya miskin kayak gitu Presiden sudah ngomong Tapi kenapa Parlemen tidak setuju Ini yang jadi salah Ya kan Ya itulah Mudah-mudahan ke depan PPTNN ini Diberikan sedikit Orangnya sedikit KUNA akan dipanggil Untuk menghipnotis KUNA akan dipanggil Kamu pakai uang mana saja Siapa yang ngasih kamu duit Semuanya Terus Semua Beragak Ini Kalau sudah dihipnotis Dan sudah Tidak perlu dihukum Kalau mau dihipnotis Kalau tidak mau dihipnotis Dan ketahuan itu yang dihukum Kalau mau dihipnotis Dan benar itu hipnotisnya Ya Menyadarkan orang Benar ya Jadi 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 PPTNN Menang banget Jadi kalau Kamu mau belajar bisa pak? Ya bisa Oke Ya guys Saya ingin belajar hipnotis Ya Kalau saya tidak bisa hipnotis Mereka Kucing Ya Kucing Sudah 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 Gak sakti, malah kayak gitu kan Nah, berarti kita Butuh satu bentuk Kalau bahasa kita itu Di orang-orang hipnotis, kita harus Menghancurkan anchor lamanya Dari anchor lamanya Hancur, baru kita bisa melakukan yang namanya Entah dengan teknik Reframing, terus Repetisi Atau dengan teknik Metafora, kita bisa Lembus critical areanya, nanti begitu Area-nya tembus, udah terbuka Baru kita bisa masukkan input sugestinya Nah, input yang masuk ini Nanti, ngendap di bawah Sadar, dan ini menjadi satu Bilip sistem, bilip sistem inilah Yang sebenarnya menjadi kekuatan untuk Sembuan orang-orang Kalau saya dihipnotis, bisa? Bisa Sekarang? Saya kan belum prohipnotis Jadi biar saya kasih judul-judul MPS dihipnotis Iya Iya Tapi Kesannya menurutkan otoritas Nanti saya Baiklah 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 Salam lamanya Gampang tanya, aneh Ini Nanti ditonton Soalnya Eh, coba Aku dulu Bang Aku 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 Bisa Ngatu Kayak gimana Sepisinya Begini aja Mau Kalau Kalah Kalah Hitnotis itu Begini Jadi ada satu proses Dihipnotis Kan Kesepakatan Ini oke Udah sepakat Gitu kan Ada juga yang Istilahnya Teknik Metafora Apa Metafora Otoritas Gitu kan Nah Posisi sekarang Saya itu kalah Otoritas sama komandan Justru kita ini terhipnotis sama komandan Kita datang kesini terhipnotis Saya terhipnotis sama komandan Komandan minta dihipnotis Tapi saya udah kondisi terhipnotis Gimana dong Maksud Hipnotis itu Banyak Banyak Kriterianya ya Ya Yang tadi yang gak percaya Jadi percaya Gitu Jadi Kalau saya lebih suka Menyebut Hipnosis ini Sebenarnya Ilmu seni komunikasi Dan ilmu psikologi Sebenarnya Gabungan kedua Iya Bukan dihipnotis Kayak langsung Punya sang kini gak Itu kan ada prosesnya Jadi ada 5 step Dari kita mulai Melakukan yang namanya Prainduksi Tersugestibilitas Iya kan Terus kita melakukan yang namanya Induksi Terus input sugesti Sampai akhirnya Ya ada proses dipening juga Tapi kalau Di luar ya Kalau saya gak suka Maka teknik dipeningnya Baru nanti ada yang namanya Terminasi Membalikan kesadaran Jadi Lama gak prosesnya Untuk apa Misalnya tiba-tiba Dipenetis Gini Lama gak Tergintung Makanya Itu Bisa kita lakukan Pengetesannya Yang disebut Tes sugestibilitas Coba tes Tidak Ya putih gak lama Jangan sampai 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 malam Kasadar-sadar Jadi dari Tes sugestibilitas ini Nanti kita bisa tahu Tingkat sugestibilitas Seseorang Itu Ini Termasuk Kategori mudah Sedang Atau agak sulit Nah Karena saya Nangisi di beberapa Instansi Gitu kan Nah rata-rata Dari kalangan militer Kayak Pak Komandan gini Itu rata-rata Udah ter input Satu bentuk anchor Bahwa yang bisa Merintah Itu adalah Atasan Itu bahwa sadarnya Udah seperti itu Makanya waktu itu Tadi saya bilang kan Saya mau dikasih Topi Amat Gitu kan Karena kalau gak Seperti itu Siapapun Merintah Kalau Kayak komandan lah Misalnya Toto ada orang Merintah Yang gak bakal Balalah Siapa Gitu Kecuali kamu Pimpinan saya Aduh kamu Merintah saya Itu udah Ada blocking Udah ada anchor Yang ditanam Pasaran saya Coba Coba If not Saya Saya Ngom Bakal Bakal Bukan Saya Karena selama ini Saya ingin Orang Lihat Sekarang kita Untuk kondisi terhipnotis Kita datang disimu Disuruh menghipnotis Tuhan rumah Ini ada guys Sesi berikutnya ya Kita Ada acara Ya Kita main di luar lah Untuk komandan Yang hipnotis Jadi komandan Saya ajari Langsung hipnotis Orang dalam Saya tidak bisa Hipnotis Karena Bang Awe Sudah terhormat Sepan saya Oke lah Ini sudah Berapa lama kita ini Baru setengah jam Masih banyak Apalagi yang mau disampaikan Bang Awe Terkait masalah PPTMN ini Kedepannya Seperti apa Kalau ada masyarakat lain Yang Bum Peledet tergabung itu Seperti apa Atau mungkin ada yang mau belajar terapi Ya Apakah agah PPTMN ini Memfasilitas Seperti apa Ya buat masyarakat umum Yang Dengan rata Buat masyarakat umum Yang masih Belum menguasai Keilmuan terapi sendiri Itu nanti Kita juga akan Mengadakan Kelas-kelas Untuk Menjadi seorang terapi Yang Dimana Kita juga Bakal membekali Dengan sertifikat Sertifikat Yang pastinya resmi Karena Di PPTMN sendiri itu Ada Beberapa LKP juga Yang bergabung Salah satunya saya juga punya LKP Lembaga Kursus dan Pelatihan Karena Acuan dari Pemerintah Dari Kemendikbud sendiri Kita gak bisa Mengeluarkan Sertifikat Tanda Seseorang lulus Atau tidak Kalau kita gak punya Badan hukumnya Jadi kita Mau gak mau Akhirnya saya bentuk juga LKP Lembaga Kursus dan Pelatihannya Jadi sertifikat Yang kita keluarkan Itu juga diakui Nah dari sertifikat ini Nanti sertifikat terapis itu Itu mana kan Berarti kita udah resmi Dan ini otomatis Berkait sama Dinkes-dinkes tempat Nah Sertifikat Kita kasih surat rekomendasi Silahkan bawa ke Kelurahan Atau Puskesmas Minta stempelnya Terus bawa ke Dinkes 14 hari kerja Terbit STPT Selain tanda pengobat tradisional Baru orang itu Bisa berpraktek Secara sah Dengan acuan Pasang pelangnya Itu juga ada Undang-undangnya Ada peraturannya Selama ini kan Main pasang-pasang pelang aja tuh Kalau untuk pengobat tradisional itu Pelangnya harus Berdasar warna hijau Tulisannya putih Ini ada peraturannya Kalau buat dokter kan Berdasar putih Tulisannya hitam Nah Ini saya lihat juga masih Wah macam-macam lah Pelangnya warna-warni lah Apalah gitu Belum Nah ini juga yang jadi PR kita Jadi Banyak hal lah yang masih bisa Atau bukan masih bisa ya Yang masih harus kita rapikan gitu Jadi karena begini Dengan Judulnya ini Praktisi terapis metafisika Pasti banyak orang ini Bermacam-macam cara ingin belajar Ada yang memang ingin belajar Terapis Untuk penyembuhan Iya Tapi Pasti banyak Tidak sedikit juga orang akan belajar Ilmu kayak Debus Ini Nah itu ada juga Kita sih pelajaran begitu Ada Debus Bahkan bunuh Ada Karena kan kita mau mulai Melestarikan seni buddha ya Masa kita gak ngajarin lagi ke orang Ya punah malah Gitu Cuma memang Teknik pengajaran kita sedikit berbeda konsep ya Karena saya juga ngeliat Kalau mungkin zaman dulu ya orang belajar Dbus harus kuasa Harus ngejalanin lakon yang berat-berat gitu kan Anak-anak zaman sekarang itu gak bakal bisa Ngejalanin apa yang kita lakukan dulu gitu Jadi saya Ya tirakat Iya Jadi saya sudah nyiapin konsep Konsep Yang istilahnya lebih Tapi seni buddhaanya Jangan Ya 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 Oke Tinggal metodologi pengajaran Diubah Berarti ada seragam khususnya sendiri ya Ada Jangan buat seragam kayak LXM Ormas Kayak punya saya Jangan Sudah umum itu Buat seragam Yang unik Kalau itu seragam saya Jadi kalau arahan saya sendiri Ke tiap-tiap koril Kalau buat seragam Tetap Membawa Nilai Baju adat Wilayahnya Yang membedakan nanti Baju adat Dengan baju kita Seragam kita Itu adalah nanti Di atribut Entah itu Bim Entah itu Bordir Terserah Tapi jangan meninggalkan Ciri khas Wilayah masing-masing Budaya Jadi seragam pakai seragam Di budaya masing-masing Iya Tapi Logonya seragam Iya Betul Jadi kayak Di Bali kan dia punya ikat Bali Jawa Barat punya ikat sendiri Jawa Ya punya belangkon Itu jangan sampai hilang Harus tetap dipakai Saya arahannya begitu Logonya saja Iya Yang nempen di baju dia Sama sama logonya Iya Mungkin mantap Betul Biar semakin banyak Tampung Iya Ya mudah-mudahan ke depan PPTNN ini Berkembang pesat Dan Suatu saat Bisa Rumi Akan Mungkin Tumpu di Mora Seluruh budaya Ya 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 Berdasarkan dengan Pemerintah Dan itu Dilipus secara Nasional Dan Besok aja Kita insya Allah Udah Media internasional Ada yang mau Ya Dari JPNN CNN Plus Itu udah Menyatakan Siapa hadir Buat deklarasi besok Waduh Selama ini kan Kalau orang berbicara Budaya keluar itu Yang selalu ditejurkan Adalah Pakaian ada Secara Dalam karyan Kan itu aja Selama Betul Ternyata Di Sartara ini Bukan Betul Masih banyak Biasanya Kalau 7 Agustus Ya Bantu Bajula Anat Ya 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 Coba Sekali-sekali Tunjukkan Ini Banten Mungkin Apa Terus Ada Mungkin Pengobatan Tulang Yang Ya Tempat Dan Di Hipnotis Nanti Setelah Deklarasi aja Kita ada Rencana Mau Buat Pagularan Senibudaya Di Bali Oh Di Bali Langsung Kita Konsep Di Bali Tujuannya Salah satunya Buat Tarik Minat Wisatawan Juga Karena Karena Pandemi Kemarin Juga Bali Kan Agak Drop Sepi Gitu Kan Ini Biar Bertarik Kita Mau Buat Saya Malam Mau Ngemas Itu Konsepnya Konser Sebenarnya Kalau Musik Bisa Dikonser Kenapa Seni Budaya Bisa Dikonser Coba Saya Komunikasi Dengan Wakil Bupati Oke Siap Beliau Mau Yang Masuk Dalam Bali Ya Siap Itu Baru Prap Hari Saya Ya Benar Beliau Mau Bawa Bawa Mau Nggak Pak Wabuk Bagaimana Ada EPP TMP Ini Melusinakan Kejatan Di sana Misinya Adalah Misalnya Budaya Itu Diperkenal Di Baju kamu bisa misalkan di sana kerjasama di komponitas tolak kan betul benar udah ada WI-nya sama saya ada beberapa kali suring WI-A siap bapak Ima di terakhir dua hari lagu nah cukup jadi sini saya doakan mudah-mudahan boleh nanti ke depannya jadi Bupati biar tambah luas lagi jangkauannya sekarang kan masih waktu Bupati jadi Bupati kalau udah ini jadi waktu Bupati belum pernah ketunggu ini bapak Ima di Kasta oh iya sama masu kalau percaya itu di Ketung TV saya nama Ima di Kasta Waduhi Bupati Kelumpung Badi yang hari ini di sini ya selamat pagi kalau di sini Bupati nanti ke depan saya menurut oke siap oke siap kan kan dekat di Ketung kalau aku ketemu iya 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 siap ha ini ada TGM kok kegiatan di sana kira-kira mau terlibat di dalamnya kan gitu ya kan untuk menganggap mudah kita dan alasannya kenapa di Bali karena di sana banyak sekali wisata mancanegara ya betul sama lagi kemarin besok ekonomi di sana ya betul sepi semua di sana di kita konek karena buat saya juga ikon seni budaya saat ini justru saat ini ya Bali buat buat kacuan orang di dunia internasional nah ternyata semua ke Bali ini juga harus di apa dijadikan satu fokus buat kita di PPM ya karena di Bali saya lihat itu adab adab nikah alistia itu dijunjung-junjung di sana betul makanya orang dari dunia mana kami wali saya lihat kalau ditanya kamu mau kemana kamu kenal ditanya nih contoh ya kamu pernah ke Indonesia enggak saya tidak tahu Indonesia Bali di Indonesia ini banyak ini kayak Bali Bali saya pernah ke Bali iya benar benar Bali Indonesia iya boleh Indonesia dimana Indonesia itu negara besar di dalamnya ada Sumatera ada Sulawesi Silebes ada Borneo Kalimantan ada Jawa dan Bali nah iya 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 saya iya 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 ngomong apalah Pak publik intinya bagaimana budaya kita ini jangan sampai kehilang tradisi-tradisi yang baik-baik jangan sampai kehilang masalah satu kekayaan budaya budaya adalah untuk bisa menang juga orang-orang dari luar berkumpul tidak hubungannya dengan peningkatan ini oke terima kasih Bang Awe Bang Sajar demikian saudaraku sampai ketemu lain kali saya tidak jadi dihipnotis karena Bang Awe sama Kang Sajar sudah merastor hipnotis saya sendiri lain kali kita akan praktekan oke salam dunia NKRI wangga mati